Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara kita jumpa lagi dengan ruasa motor ya Kali ini kita ada motor NMAX Motor konsumen ya Menurut konsumen ini sudah ganti piston Ya sudah itu sudah ganti stang seher Kemudian rumah rulernya juga sudah diganti Tapi masih ada bunyi klotok-klotok Kalau stang seher sudah baru Piston sudah baru Kemudian rumah rulernya sudah bagus Berarti kita tidak perlu lagi membongkar yang itu Mari kita cari penyakitnya Ini sebenarnya kadang-kadang lazim ya Tapi banyak mekanik terutama Mekanik pemula yang belum memahami Mudah-mudahan video ini bermanfaat Untuk mekanik-mekanik pemula Dan dapat mendeteksi lebih cepat Mendeteksi motor terutama NMAX Aeroflexi itu mendeteksinya lebih cepat lagi Oke sederhana langsung kita Cek suaranya dulu Coba kita hidupkan ya Kadang-kadang suaranya hilang Kadang-kadang suaranya tinggul Kita dengar lebih dekat lagi Ini suaranya Kayak suara piston yang sudah baret ya Dengar apa tidak ini Nah ini sederhana Oke sederhana kita langsung buka dulu ya Ini kalau saya curiga di magnet ya Coba kita buka magnetnya terlebih dahulu Perhatikan disini lebih Lebih dekat lagi Disini ya Perhatikan Lihat magnetnya Coba digoyang dulu Biar Nampak Nah disitunya sederhana longguard ya Kita buka dulu ya Kita buka Ini jadera kita coba dulu ya Mana olimu Ini kalau pakai tangan kita enggak kuat Tapi kalau pakai ini nampak tuh Tuh Ini karena tipis Coba ada olimu Nah situ Aduh Tuh Apa ya Membus-membus Ini goyang Ini bunyi nih Caranya kita titik saja dengan las ya Sedikit Jangan terlalu banyak Kita titik tiga tempat ini Langsung ya Sekalian ya dibersihkan bagian dalamnya ini Ini kan tanahnya sudah tebal Sekalian Jadi dia tidak berat Nanti Powernya juga lebih enteng kan Kita bersihkan sekalian Dan kita amplas dulu Biar lengketnya lebih Enak ya Lebih Ini sedikit saja seperti ini Nah sedikit saja ya Terlalu banyak Sudah langsung kita pasang lagi Wah halus Sudah tidak ada lagi ya Sudah tidak ada lagi ya Bersih suaranya Coba digas Oke jadi sederah yang perlu diperhatikan Kalau misalnya Kalau misalnya klotok-klotok bunyi Magnit itu Paling jarang ya Paling jarang Yang pertama nanti adalah Rumah ruler Kemudian besi penahannya itu longgar Kemudian berikutnya Ya tentu piston dengan Apa namanya Stang seher ya Selain daripada itu Mungkin setelan rantai keteng Misalnya Kendor Jadi itu beberapa komponen Yang perlu diperhatikan ya Selain daripada Magnit Karena ini memang Berbeda ya Kasusnya Lain sendiri Berarti Tapi ini sudah Bagus Ya demikian Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh